Halo Brosis, kembali lagi ke channel youtube kami Yamaha Sumbar Saat ini saya akan memberitahu 7 aspek yang harus diperhatikan saat anda mudik Check it out Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe, like dan komen terlebih dahulu Agar Brosis tidak ketinggalan informasi dari kami tentang motor Yamaha kesayangan Brosis Pertama utama yang harus Brosis perhatikan adalah cek visual kendaraan Kita cek starter apakah berfungsi Kemudian klakson Kemudian Kita lambung agak Dan Setelah itu kita cek pengreman apakah Terus kita cek Rume dari bat Kemudian Yang harus diperhatikan adalah Cek saringan udara Saringan udara tidak diganti secara rutin Berujung pada boros bensin ya Brosis ya Penyebabnya adalah campuran udara tersendat dan menimbulkan hendapan di ruangan pahan bakar Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah Oli Brosis Penggantian oli itu harus diperhatikan antara pemakaian 1500 sampai 2000 km Pemakaian motor Brosis Yang perlu diperhatikan adalah cek kampas rem Pes rem Brosis ini sudah berbunyi seperti besi Diadu dengan besi Maka itu patut diganti ya Brosis ya Aspek yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu minyak rem ya Brosis ya Minyak rem ini harus diganti setelah 24.000 km atau pemakaian kurang lebih 2 tahun Yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu kuning terakhir adalah busi Pemakaian busi yaitu 1 tahun pemakaian motor Setelah lebih dari 1 tahun maka sebaiknya harus diganti dengan busi baru atau dibesikan Jika Brosis masih ragu silahkan kunjungi servis motor Yamaha terdekat Untuk mengetahui volbilanjur tentang motor Brosis Salam Gasport Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!